Halo semuanya selamat datang di channel gue dan di video kali ini gue pengen memberikan tutorial bagaimana caranya memperbaiki water heater yang rusak dan apa sih step by step misalnya kalian pengen memperbaiki water heater yang apinya itu gak nyala nah yang pertama kalian harus pastiin dulu kalau water heaternya itu ya nyala gitu itu gak ada perusahaan dan gak ada ini ya dalemannya itu gak cacat lah intinya kalian gak operate-operate dulu dan misalkan apinya gak nyala itu ada beberapa kemungkinan dan kalian itu harus cek step by step ini stepnya itu jangan di apa ya dilangkahin gitu ya yang pertama gitu kalian cek dulu jadi untuk water heater seperti ini misalkan kita nyalain air dia itu bakal ke trigger buat nyala ini adalah water heater yang normal dan suhunya itu bakal naik jadi yang harus kalian perhatikan agar si gasnya naik yaitu settingan ini dulu nah si settingan ini usahain bener gitu kalau gue pakai settingan yang satu api satu tungku satu api gitu ya ini kan level apinya ini kita bisa naik turun kan jadi untuk volume apinya yang ini kalau ini yang maksimal ini apinya gede banget jadi kalau gue prefer yang yang penting ini ya gak terlalu mentok banget gitu jadi ada space sedikit buat apinya naik dan yang kedua settingan tungku disini ada tungku satu atau tungku dua kalau tungku dua ini otomatis pemanasannya itu lebih cepet kalau tungku satu mungkin lebih lama gitu ya daripada tungku dua gitu ya soalnya api yang nyala itu ya cuman satu gitu cuman kalau di dalam itu kelihatannya itu cuman dua tungku tapi kalau ini ada tambahan satu tungku lagi gitu ya ini yang harus diperhatikan misalkan kalian pengen nyati gas tungkunya sama volume gasnya yang kedua adalah pressure si airnya bisa low bisa high ini sesuaikan aja dengan yang di ini kalian yang di rumah kalian ya misalkan kalau gue di tengah-tengah aja ini udah aman dan kalian perhatiin ini ya misalkan kita nyalain air nah ini kan ada ada suara ya nah kalau water heater kalian gak nyala gak nyala seperti tadi artinya baterainya itu udah jelek baterainya udah jelek dan harus diganti misalkan gak ada suara kayak tadi tapi misalkan ada suara kayak tadi masih berfungsi gitu ya ini nah tapi gak nyala berarti ini baterainya masih normal tapi ada masalah di selang gasnya nah selang gasnya atau di regulator nah misalkan mati seperti tadi ini ya tinggal ganti aja baterainya usahain beli baterai yang bagus kan kalau misalkan baterainya kan yang biasa aja ya sebenernya ini juga tahan lama sih yang abc yang modelnya seperti ini tapi gue bakal rekomendasiin baterai yang agak bagusan lagi link pembelian ada di deskripsi nah dan misalkan kalian masang baterai ini jangan sampai salah ya salah penempatan kalau salah penempatan itu gak akan nyala mau sampai kapan pun gak akan nyala kayak gini nih tuh gak kuat gak akan nyala jadi kalau baterai habis dan juga salah penempatan ini gak akan nyala link pembelian baterai ada di bawah tapi misalkan ada bunyi kertek 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 tapi tetep gak nyala si baterainya udah oke dan masalahnya itu ada di perapiannya di gasnya oke sekarang kita masuk ke belakang kalau baterai dan juga settingan water heater udah bener berarti masalahnya itu ada di gas atau gak di regulatornya jadi di antara dua itu yang pertama pastiin si gasnya itu ada terisi dulu harus penuh kalau gak ya intinya masih ada kalau masih ada dan si regulatornya udah terpasang dengan ini ya dengan baik dengan rapi ya berarti masalahnya ada di selang nih mungkin ada udara yang gak keluar dari situ tapi gak akan mungkin gitu soalnya yang punya namanya gas itu tekanannya itu pasti bener-bener sama baik gitu ya yang jadi masalah berarti ada di sininya regulatornya bukan di gasnya kalau si gasnya mah pasti ada gitu isinya tapi yang jadi masalah itu adalah tekanan dari sininya si regulatornya artinya si regulator kalian itu ada masalah gitu ya nah biasanya masalah di regulator ini kan kalau gua regulatornya yang bagus ya kalau regulator gua ini punya fitur yang pertama pengunciannya itu ada dua nah dan juga karena pengunciannya ada dua ini bisa tanpa ini ya tanpa apa sih namanya tanpa karet gitu ya sebenernya ini tanpa karet dengan karet ini harus bisa nah kalau regulator biasa nah biasanya masalahnya di sini nih di karetnya gitu ya nah si karetnya itu harus pas harus munci dan si ininya itu dalemannya itu ini harus bener-bener bagus gitu ya kalau misalkan regulator murah yang harganya 50 ribu seperti ada yang di layar gitu gua juga pake kemarin itu itu bener-bener ngebuat apa ya si gasnya itu bekerjanya itu gak bener dan ribetnya kalau regulator yang seperti itu nah kita tuh harus gunta ganti si ininya si apanya tuh namanya tuh si karetnya dikarenakan ya kalau karetnya gak pas itu ya dia gak akan mau nyala gitu regulatornya dan gak tau ya mungkin bocor keluar juga ya gasnya mungkin keluar sih tapi gak melalui selang ini tapi tetap keluar gitu keluarnya tuh ya keluar gitu terbuang sia-sia jadi lebih baik kalian ganti regulator terlebih dahulu nah kalau bisa regulator mungkin kalau kalian punya cadangan ya mending pakaian cadangan dulu aja biasanya itu yang menjadi solusi dari masalah water heater nah kalau settingan udah bener baterai udah bener pasti masalahnya itu di regulator nah gua rekomendasikan kalian pake regulator seperti ini wind gas ini harganya murah seratus ribuan aja dan ini tuh udah ada meteran dan pengunciannya ada dua mau pake karet gak pake karet ini tetap bisa jalan nah itu enaknya kalau regulator biasa kita harus terus nyari-nyari karet yang baru terus dipas-pasin terus nguncinya juga harus pas tapi kalau ini gak otomatis jadi kalian tinggal masukin aja kayak biasa aduh susah lalu kunci dan kalian kunci lagi nah ini udah penguncian ganda mau pake karet gak pake karet ini udah aman dan karena ada meterannya kalian bisa monitoring si water heaternya dan kalau tekanan gasnya udah bener ya ini bakal nyala dengan otomatis mau dua tungku mau satu tungku mau api maksimal atau minimal ini tetep nyala dan mungkin segitu aja video dari gua semoga bisa menjadi solusi masalah water heater kalian dan disini gua pake ini ya shower dari Paloma nah dia tuh showernya itu punya beberapa keunggulan seperti ada tiga tingkatan hujan dan harganya ini cukup terjangkau link pembelian ada di deskripsi dan juga kolom komentar jangan lupa klik dulu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih